Sedangkan sebuah pesawat mendarat mendekati kera raksasa Mereka adalah prajurit yang dari tadi mengawal kera tersebut Dari kejauhan mereka melihat Godzilla menjadi bulan-bulanan robot tersebut Tubuh Godzilla asli ini pun dibanting dan dilemparkan ke sana kemari Bocil kematian melihat tubuh kera raksasa yang pingsan tak berdaya Tapi sepertinya pria ini mempunyai ide Lalu dia bermaksud untuk menerbangkan pesawatnya tepat di hadapan wajah kera tersebut Dia bermaksud untuk meledakkan pesawatnya dan berlari dari zona tersebut Dan pesawat itu pun meledak Hal itu membuat kera itu jadi tergejut lalu terbangun Lalu bocil kematian pun mendatangi kera tersebut Dengan bahasa isaratnya dia menjelaskan kalau Godzilla bukanlah musuh sebenarnya Tapi yang harus dikalahkan adalah robot menyerupai Godzilla Melihat itu kera itu jadi sadar dan dia berusaha untuk memperbaiki lengannya yang patah Dan dia siap untuk bertarung Sedangkan pertarungan kedua Godzilla itu pun semakin seru Ini mereka adu mekanik untuk melancarkan serangan sinar rasa dari mulut mereka Dua kekuatan itu pun beradu cukup lama Hingga akhirnya kekuatan Godzilla yang asli pun terjatuh Jatuh 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 Jatuh